Ya inilah hasil dari warna salak brown Kita campur sending melamine sending seller dari impra Kita mencampur satu kaleng ya Kita tuangkan Lalu kita tuangkan thinner Berbandingan satu satu setengah Saya biasanya pakai satu satu setengah Karena supaya agak hencer sedikit Supaya enak disemprotkan Kalau aturan dari pabrik satu satu sebenarnya Tapi saya biasa menggunakan satu satu setengah Lalu kita campurkan salak brown Woodstein Woodstein WS162B Salak brown Kalau satu kaleng Sending Saya menggunakan warna Sekitar seber empat kaleng Lalu kita berikan pengering Kita arah-arah pengeringnya Kalau satu kaleng yang satu kiloan itu Biasanya pengeringnya satu botol kecil itu Saya tuangkan semua untuk sending Kita aduk sampai rata Terus pengering Biasanya Kita lihat cuaca juga Kalau cuaca Kalau cuaca dingin Kita beri pengering agak banyak sedikit Oke kita Semprotkan Selamat menikmati Sampai jumpa Sampai jumpa Ya inilah hasil akhir dari warna salak brown Semoga bermanfaat Semoga bermanfaat Jangan lupa like and subscribe ya Terima kasih